Hai semua, perkenalkan saya Reviana Putri Artanti, mahasiswa akwakultur Universitas Diponegoro. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memudidaya ikan turbot. Ikan turbot merupakan spesies selat bentik. Ikan ini termasuk dalam jenis ikan demersal karena hidup di dasar perairan dengan tekstur pasir dan berlumpur. Ikan turbot memiliki jumlah yang cukup melimpah di Eropa, di Laut Mediterania, sampai ke Turki. Namun, ikan turbot kurang populasinya di Laut Hitam. Ada pun klasifikasi ikan turbot sebagai berikut. Umumnya, budidaya ikan turbot dilakukan di tangki semen. Dengan padat tebar 15-20 ekor per liter. Bobot tebar ikan antara 80-100 gram per ekor. Dan bobot panen 1500-2000 gram per ekor. Periode pemeliharaan yang dilakukan antara 4-6 bulan. Pada habitatnya, ikan turbot memakan vitoplankton. Namun, pada proses budidaya, ikan turbot memanfaatkan pakan buatan dengan jumlah 0,6-1 kilogram. Frekuensi pemberian pakan pada proses budidaya ikan turbot yaitu 2 kali. Pagi pada pukul 7-8 dan sore pada pukul 4-5. Manajemen kualitas air menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses kegiatan budidaya ikan turbot. Air yang digunakan pada proses budidaya merupakan air dari laut yang disaring dan diberi oksigen dalam sistem pipa yang kompleks. Suhu yang tepat bagi ikan turbot yaitu 11-23 derajat celcius, O2-3-6 mg per liter, salinitas 10-35, dan pH 7,8. Untuk menjaga kualitas ikan turbot, maka dilakukan pengecekan secara ketat dan rutin di laboratorium. Itulah proses kegiatan budidaya ikan turbot yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.